Mas sejak dalam kandungan itu udah mulai ngoding ya mas? Dan saat ini depan saya telah hadir seorang pejabat fungsional pembangunan Sabaya dan Cukai Beliau dulu tuh katanya sih, katanya itu adalah seorang programmer Caisa Jadi beliau ini dulu ikut membangun Caisa di awal-awal Jadi sekarang ini udah turun gunung lah ya, udah pelaku sejarah lah ya Jadi di depan saya telah hadir Mas Asa Priwe kabarnya mas, sehat mas? Baik Terus dulu lah mas? Terus dulu, Alhamdulillah Kayaknya sibukannya mas ya Saya mau minta jawalnya Mas Asa nih kayaknya susah Ya, menyibukkan diri Menyibukkan diri Mas, saya mau tanya, nama aslinya memang Mas Asan ya mas? Itu nama samaran saya Sama seperti bunga lah ya Bukan nama sebenarnya Nanti saya jelasin Mas, saya mau ngecapin makasih banyak mas setelah hadir dalam program podcast kita Ngopi asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik Jadi saya pengen ngobrol-ngobrol asik nih sama Mas Sudi nih Oke, siap mas ya Mas, saya mau tanya nih Mas Mas sejak dalam kandungan itu udah mulai ngoding ya Mas? Kayaknya iya, tapi saya lupa itu Nggak, saya ngeliatnya Oh gila, ini jago banget nih Bapak ya Jago banget ngodingnya gitu Jadi saya pikir mulai dari kandungan itu udah mulai ngoding Mas? Nggak, itu yang dilihat orang tuh seperti itu Aslinya tuh nggak Aslinya nggak ya Mas Nggak salah Mas Mas Asan Sejak kapan Mas Asan ini udah mulai ngoding? Suka, suka ngoding Tepatnya 2004 2004 tuh berarti Mas Asan ini posisinya lagi kuliah? SMA? Waktu itu penempatan pertama ya di KPU Tanjung Priok Waktu itu belum KPU, masih Priok 2 waktu itu Sejarahnya gini, itu karena saya sebel sama, jujur atasan saya Saya nyebut elan PC itu dimarahi Oke Saya ngidupin program diomelin Nggak kayak gitu caranya gitu Oke, terus-terus-terus Terus saya liatin apa salah saya gitu Terus saya, dari situlah Saya timbul perasaan dari sebel ya Terus jadi seneng gitu Gimana caranya saya buat seperti ini Itu awalnya Awalnya lah Mas Itu 2003 setengah Berarti bulan Pake setengah juga ya Mas Otak saya kali ya Udah Udah masa coding gimana ya Iya, iya, iya 2003 setengah, oke Nah, Mas Itu dulu kuliah IT nggak sih Mas? Nggak Loh, terus belajar codingnya api iya Mas? Itu Ini saya mau ngucapin terima kasih buat para senior saya dulu Dari hobi saya ngotak-ngotik komputer Ternyata itu juga salah jurusan Beberapa komputer jadi rusak Terus Wah, terima kasih Jangan jauh bencuk kayak Mungkin dulu komputernya mau dirusakin Ini bahaya nih Di otak-ngotik ini bahaya tuh Terima kasih saya nggak di BAW Tapi saya malah disupport Dibeliin buku tentang programmer Waktu itu Dibeliin buku Microsoft Access Oh gitu Tahun 2003 setengah itu Oh, tetep lagi setengah ya Terus saya Oprek-oprek sampai 2004 Waktu itu Saya mulai tuh Coding disitu Dan ya Belajar sendiri Cuma beli buku Dibeliin buku Saya baca Dan saya praktekan Dan sampai sekarang Sudah ber Udah Bahkan saya lupa Yang saya pelajari dulu Soalnya udah berganti Berarti pure otodidik ya Mas ya Ya Belajar sana-sini ya Dari internet lah Luar biasa Saya kagum loh Sama Mas Ahsan ini ya Teman-teman ya Jadi Beliau ini Tanpa kuliah di jurusan IT Itu bisa memahami Bahasa coding Saya aja sampai saat ini Jangan kan bahasa coding mas Bahasa kode-kodean Mbaknya aja Saya nggak paham mas Jadi saya aja harus belajar deh Sama Mas Ahsan Jangan Saya aja Bahasa itu Saya Apa ya Saya meraba-raba Bahasa tentang itu Bahasanya apa kayak meraba-raba ya Tapi Mas Ahsan Mas Ahsan kalau ketika coding ini Nggak pusing mas Kan kayaknya Saya aja ngeliatnya Oh gila Pusing eh Kalau Mas Ahsan pusing ya mas Nah itu dia Sama pusingnya ketika saya Lihat teman-teman saya nih Nah ini Sisi Sisi lainnya Saya sebagai programmer itu Ketika teman-teman saya ngobrol Tentang B.E.C.K Saya pusing Oh gitu Karena hampir penempatan saya itu Di bagian yang Apa Bukan terkait hal teknis Tapi tentang Back end Atau back office-nya B.E.C.K Jadi ketika Teman-teman saya ngobrol Tentang teknis B.E.C.K Nah saya iri dan pusing Dengernya Jadi mungkin hidup Sawang Sinawang kali ya Sawang Sinawang Oke oke Sia-sia Gitu Nah Mas Ahsan Saya mau tanya nih mas Kan dulu kan Mas kan katanya nih Dulu adalah seorang Programmer Ciesa Yang ikut bangun Ciesa Di awal nih mas Saya mau tanya nih mas Ahsan Itu sejak kapan sih Ciesa tuh dibangun sih mas Tepatnya itu 2007 Ah gitu Saya ikut tim Tim itu lah mas ya Iya Luar biasa Berarti saya lagi wawancara pelaku sejarah loh Pelaku sejarah terbangun Ciesa Siap siap Mas Ahsan Sebenernya latar belakang dibangunnya aplikasi Ciesa tuh sebenernya apa sih mas? Ya itu semuanya kita ingin selalu lebih baik Dan sekarang sudah terstate Becuknya makin baik Itu perjalanan panjang itu Jadi untuk makin baik kita harus dari segala sisi Saya ikut dari sisi belakangnya Belakang layar saya Oh kayak pemain belakang lah mas ya Oke luar biasa Oke oke Nah mas sebenernya ada aplikasi lain gak mas sebelumnya? Sebelum Ciesa itu dibangun mas? Saya di Waktu itu di Priok Pertama aplikasi saya buat adalah Aplikasi persuratan Oke yang simple dulu lah mas ya Iya Terus berkembang-berkembang Akhirnya saya Ya itu mungkin ya ditarik ke IKC waktu itu ya Oh gara-gara aplikasi persuratan aja mas ya Ditarik ke IKC Luar biasa Nah itu ketika mas Ahsan nih mas Jadi ikut timnya membangun Ciesa Kesan-kesannya gimana mas? Uwe gue masuk tim pusat nih IKC pusat nih Kesannya gimana mas? Waktu itu karena saya seneng ya Saya gak merasa gimana-gimana Ya mengalir aja Dikasih tantangan apa Waktu itu ya kita berhasil buat Ada masalah apa yang terjadi Kita hadapi bersama Ya ada berdarah-darah Ada sukanya gitu ya Kita hadapi semua gitu Mengalir aja enjoy gitu Itu main berdarah-darah juga ya mas ya? Iya Itu main omong as atau mau programmer sih mas? Pake berdarah-darah juga ya mas ya? Oke Oh iya betul-betul Tantangannya apa aja mas? Dulu waktu bangun itu mas? Tantangannya waktu itu dari sisi Ini jaman dulu ya Jadi kalau sekarang kita sudah punya PC di kantor itu RAM gede Spesifikasi gede, kencang Kalau waktu itu minim sekali Pertama saya dapet komputer itu RAM cuma 128 MB Itu komputer terkencang waktu itu Di kantor paling sibuk di Indonesia Tahun berapa mas? Saya baru tau ada Dulu tuh ada RAM 128 MB mas Ya itu Itu tahun 2003 setengah itu 2003 setengah? Itu saya mau install PUBG sama Mobile Legends Kayaknya susah mas di komputer itu mas RAM-nya segitu Dulu ada ya mas ya? Ada Itu komputer paling kenceng itu Paling kenceng? Buset Oke oke Tapi saya pengen Tantangan lain ya Itu karena ini bukan tugas ya Jadi ngerjainya itu di sela-sela tugas yang lain Jadi memang harus Ya karena saya nekat kali ya Nekat sampai beberapa komputer rusak Ya seperti itu Akhirnya atasan lihat terus difasilitasi Itu yang saya sangat senang Itu sukanya itu Saya tau kenapa itu atasan memfasilitasi mas Daripada komputer lain jadi korban rusak lagi Ini saya kasih balitas lagi aja kan Waduh Dikai daripada komputer lain jadi rusak kan Udah kasih aja dah Pas kasih buku Biar jalurnya bener kan Biar gak banyak korban lagi Kira-kira gitu ya mas Hasan ya Betul Nah ini ada berdarah-darahnya itu seperti ini Saking pengennya saya punya PC yang bagus Saya nabung tuh Nisihin gaji TC saya Luar biasa Terus dapet satu notebook Waktu itu RAM 2GB Oh gitu Ya itu udah tinggi waktu itu Paling tinggi loh mas ya Iya Terus karena saya senang komputer itu Saya bawa kemana-mana Dan hilang di perjalanan Itu dukanya itu Aduh Aduh Udah Laptop paling kenceng Ilang pula ya mas dalam perjalanan Ilang Saya denger juga sedih tuh mas Siap-siap Berarti kira-kira Kayaknya banyak juga Cerita berdarah-darahnya lah mas Banyak Banyak ya mas ya Mas mungkin kasih gambar Ke saya juga mas Sama sahabat-sahabat BC disini Sebenernya dalam Membangun sebuah aplikasi Itu ada tahapan-tahapannya gak mas Atau misalnya ada Prosesnya Karena saya Awam banget masalah IT nih Jadi mungkin bisa share ke sahabat-sahabat BC Dalam membangun Dalam membangun aplikasi itu Ada tahapan apa aja sih Yang mungkin bisa di share ke sahabat-sahabat BC disini mas Seharusnya ada Seharusnya ya Tapi banyak kan di kita itu Melanggar itu Contoh Karena kita Apa ya Belum Belajarnya Apa Dari orang yang benar Maksudnya dari dunia Kuliah Atau apa Autodidak Jadi kalau misalkan Urutannya ABCD Kita langsung ke D Habis itu balik ke A gitu Tapi ya jadi Jadi Oh bisa gitu juga ya mas Ya contoh Kalau membangun aplikasi Kita harus jelas dulu Kebutuhannya apa Nah kadang-kadang Kita cuma berangkat Dari satu kebutuhan Terus di belakang Kita Kita mundur lagi Karena ternyata kebutuhan itu Terkait dengan hal lain Akhirnya kita mundur Nah itu berdarah-darahnya disitu Nah tapi sekarang sudah jauh lebih baik Kita sudah Urut secara Sistem ya Mengembangan aplikasi Untuk yang Era sekarang Beda dengan yang Dulu Bener-bener kita Ada masalah apa Kita Terjun Kita buatin sistemnya sedikit Jadi Eh Beberapa hari kemudian Harus dibongkar lagi Karena kebutuhannya itu Sudah berubah Oh gitu Oh Ya itu maksud saya Berangkat-berangkat Seperti itu Iya Tapi sebenarnya Tahapannya apa Jisi mas Maksudnya Apakah ada Desain dulu Terus Desain itu nomor 4 itu Desain itu nomor 4 ya Iya Nomor pertama itu Kita Data dulu Masalah kita itu apa Oke Habis itu Kita Rumuskan Kita mau membuat Solusi seperti apa Nomor 2 Nomor 3 nya Kita susun dalam bahasa Coding nya Belum 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 Coding itu nomor 5 Oh Nah setelah kita Apa itu Kita membuat apa Baru kita susun itu Urutan pekerjaan Oh Oke Urutan pekerjaan nanti Menggunakan sistem Nah abis itu Dibuatlah desain Nah setelah desain Diterjemahkan dalam bentuk Program Oh Program jadi Dites Dites Itu harus dites dulu ya Masnya Iya seharusnya ya Oke Kadang-kadang Tapi yang terjadi itu Enggak dites dulu Langsung gitu Jadi kalau ada Error Ada apa Ya itu karena Saking cepatnya kita itu Harus Segera implementasi Iya Sampai hari-hari kemarin Mungkin beberapa Masih seperti itu Tapi Kalau saya lihat sekarang Sudah jauh lebih baik Sekarang hampir semua itu Sudah lolos tes semua Jadi Untuk menjamin Tidak ada error nanti Ketika di pengaplikasian Nah Mas Ahsan Saya mau tanya nih Mas Menurut Mas Ahsan nih Sebenarnya Seberapa penting sih Sebuah aplikasi Atau informasi teknologi itu Untuk sebuah organisasi Mas Kalau Mas Ahsan Ngeliatnya gimana Mas Kalau dulu ya Sebagian kita itu Masih nyaman Sama Apa Yang manual Oke Oh dulu sempet Yang seperti ini Melihat aplikasi itu Malah menambah kerjaan Menambah cost Tapi untuk masa sekarang Teknologi informasi itu Suatu keharusan Karena nanti Kalau kita gak seperti itu Kita akan tertinggal Dan Dan saya Ikut Senangnya disini adalah Becuknya itu masih Di peringkat atas Di Indonesia Untuk instansi yang Perkembangan IT-nya itu cepat Wah luar biasa Teputangan lu dong Buat tim-tim IT BC Dimanapun berada Terutama tim IT Bacuknya Pusat Ya betul Seperti itu Jadi Suatu keharusan sekarang Orang-orang yang Gak siap sama IT Ya mereka kan harus siap Untuk tergusur Oh ya benar Oke Ya benar Termasuk nanti Pekerjaan kita Kita harus Beberapa hal Kita harus berganti Dengan Penggunaan Sistem informasi ya Itu Suatu keharusan Iya benar Benar Saya dulu Pernah denger tuh Dulu Waktu Dulu belum ada aplikasi tuh Datang masih manual Terus Ke kantor Pakai CSA Masih pakai Discard Sekarang udah pakai EDI Mas udah lumayan Canggih juga Udah maju juga Sekarang ya Luar biasa Nah Mas Asan Kalau Menurut bayangan Mas Asan nih Tantangan Becuknya ke depannya Seperti apa sih mas Terkait ini ya Mungkin terkait aplikasi Atau informasi teknologi Mungkin bayangan Mas Asan Seperti apa Tantangannya Jadi kita kan ada dua ya Kita ada masalah Kita selesaikan dengan Sistem informasi Nah Masalah di kita Kan fokus di Apa ya Pabean ya Pabean dan Cukai Tantangannya adalah Kita harus punya Orang-orang yang Sigap untuk membaca Apa sih yang bisa Kita efisienkan Dalam kita Menjalankan tugas Pabean dan Cukai Kemudian Menerjemahkan dalam Sistem gitu Agar kita Tetap bisa berinteraksi Dengan Perkembangan di luar sana Yang sangat cepat juga Itu menurut saya Tantangannya itu Tantangannya itu ya mas Ya Nah Ini saya mau tanya nih Kan udah Udah jadi Udah jadi programmer Ini udah berapa tahun mas Saya sudah merasa ini Kayaknya Kayaknya mulai dari ini mas Udah berpuluh-puluh tahun Kayaknya mas Udah sepul lah ya mas ya Ya Boleh dibilang lah 2004 lah Sampai sekarang 24 sampai sekarang 16 tahun Eh buset Lama juga ya mas ya Selama 16 tahun nih Mas Aslan menjadi seorang programmer Suka dukanya apa mas Kan saya pengen ngulik dari pribadi nih Oke oke Suka dukanya menjadi seorang programmer apa mas Sukanya Saya harus Ini Interaksi saya Dengan dunia IT itu Jadi terbagi dua Contoh nih Nama saya Ini kan bukan nama asli saya Ini Nama ini saya buat Untuk nama saya di internet Oke Karena internet itu kejam ya Oh iya Kejam Gita kejam pak Dan saya juga kadang-kadang Gak bisa menjaga Perilaku saya Jadi saya Meng-coverkan diri saya Dengan nama yang lain Bukan identitas pribadi saya Oke 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 Jadi pertama itu Yang berat adalah Menjaga nama baik institusi kita Iya oke Dengan kita terjun di dunia IT yang luas Terus sukanya Saya Apa Punya banyak sekali Kenalan ini Kenalan orang Dari berbagai hobi Oh gitu ya mas ya Iya Iya saya juga bingung juga sama Mas Asani hobinya macem-macem Hobi masak Hobi mancing Hobi programming Hobi Hobi apa lagi mas ya Kayaknya Sebenernya hobinya apa sih Banyak juga Karena mungkin karena bertemu dengan Macem-macem orang yang Hobinya macem-macem juga Kayaknya mas ya Iya betul Betul Oke 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 Emang ketemunya kemana yang dulu tuh Yang orang-orang kayak gimana mas Hobinya mas Nah itu Jadi ketika saya Mencari Yang namanya program itu kan Ini ya Otak cepet capek ya Oh iya bener Oh bisa capek juga Mas ya Bisa Nah ternyata obatnya adalah Mencari sesuatu yang Otak kita tuh refresh Nah saya menemukan itu Di dunia blog ya Saya dulu aktif menulis Itu pelampiasan saya Oh Akhirnya saya jadi blogger tuh Waktu itu Oke Banyak juga teman-teman saya Nah itu saya juga masih Menggunakan amasan waktu itu Terus Ketemu Apa Untuk mengalihkan ini Refreshing saya Saya mencari Mencari hobi yang Kira-kira menghasilkan gitu Ternyata saya menemukan hobi Untuk ini Untuk fishing gitu Fishing apa mas? Mancing Oh mancing Oke Selain mencari keributan ya Mancing keributan Iya Terus Ya itulah Jadi Akhirnya itu dari Mancing Saya jadi traveler juga Oh suka traveling juga Berarti mas Mas Hasan ya Terus Apa itu Memasak juga Terus kadang-kadang dipaksa Untuk survival juga gitu Survival Maksudnya gimana tuh mas? Ya itu Pesen saya itu kayak gini Untuk Kita yang Sehari-hari ngadep komputer Seimbangan hidup Hidup ini ya Biar kita gak Gila gitu ya Biar muka kita gak terlalu freak juga Nantinya gitu Ya Seimbangan hidup Jadi Ada dunia Apa? Dunianya atas Sama dunia mayanya itu Harus Seimbang kalau menurut saya Oh gitu ya mas ya Dan itulah yang mengalahirkan Saya tuh punya banyak Kebiasaan hobi itu Gitu oke 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 Nah saya denger juga Mas Hasan ini Kalau dulu ketika Programming itu Tidur di kantor Mas jadi penunggu kantor Malam jadi siang Siang jadi malam Bener gak itu mas? Oh betul Oh betul ya Memang kayak gitu mas Jadi makhluk nokturnal Mas ya Iya Sampai Beberapa kali itu Kenalan sama Penunggu kantor yang lain Oh gitu ya mas ya Wah luar biasa Ya itu Yang belum siap Untuk kita Kayaknya itu Jadi Kalau Di dunia programming itu Kan hampir kayak seniman ya Seniman itu Kadang-kadang dia tuh Lupa sama dirinya gitu Oh gitu oke Dirinya sebagai manusia Penampilannya kayak apa Terus Dirinya punya interaksi Dengan ini Punya jadwal makan Jadwal Mandi mungkin ya Maaf ya Itu Suatu program itu Datangnya itu Bukan waktu siang Jam kerja normal Kadang-kadang malam Itu alasan Alasan saya itu Dudur di kantor Waktu itu Hmm gitu Oke 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 Iya suasana hening Senyap Itu Itu kadang-kadang Nyaman gitu Oh oke oke Siang dipakai untuk Diskusi apa Segala macam yang lain Kayak gitu Memang Saya baru tau Kedua hidupan programmer Kayak gitu ya mas Saya Ini mas Terakhir mas Pesan-pesan Mas Ahsan Buat sahabat-sahabat Becik Dimanpun berada mas Oke Nah ini nih Mungkin temen-temen Sering ini ya Beberapa kali Lihat instagram saya ya Kalau programmer itu Gak punya kehidupan ya Ah iya Keliatannya segitu Itu Bener Contoh Contoh dulu Ketika Temen-temen yang lain nih Pacaran ya Saya gak punya Waktu itu Ya Allah sedih banget Mas Ketika temen-temen Bahas tentang undang-undang PABN Undang-undang cukai Saya bingung Karena saya udah Ketinggalan Ketinggalan mas ya Oke Ketika temen-temen Sudah punya kehidupan Misalkan jalan-jalan Refreshing Apa segala macam Ketika sedang Asik-asiknya program Itu Saya Sampai ngurus Badan sendiri saya Gak sempet gitu Oh gitu ya mas Ya luar biasa Jadi mohon maaf Mungkin ada beberapa Bapak ibu Yang melihat Penambilan saya Waktu itu gak Sebagaimana Mestinya Ya itu sejarahnya Seperti itu Gitu Pesan saya Buat temen-temen ini Ya seimbangkanlah ini Seimbangkan antara Kita sebagai BHUK Kita harus Menjalankan tugas-tugas kita Sama Seimbangkan kita Ketika menghadap komputer Jangan sampai Seperti saya Yang Memanage diri sendiri aja Kadang-kadang gak Gak bisa gitu Oke Terus Beberapa kali timbul masalah Dan Itu Itu kesalahan Kesalahan Dan saya ceritakan disini Itu sebagai Pesan ke temen-temen Jangan sampai itu terjadi Jadi Jangan cuma dilihat Dari sisi luarnya Kalau programmer itu Menyenangkan Oke Ada sisi gak Menyenangkannya gitu Tapi Kalau sudah Namanya hubi ya Hubi itu Ya apapun Jadi menyenangkan gitu Oke Tapi itu juga kesalahan Kadang-kadang Akhirnya kita lupa Sama Sekitar gitu Nah itu Jangan sampai terjadi juga Terus Untuk instansi kita ini Kita harus tetap belajar Perkembangan IT Sekarang sangat cepat sekali Apa yang kita Contoh saya Apa yang saya pelajari Setengah tahun yang lalu Itu sekarang sudah obsolete Oh Sudah 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 berasa ketinggalan gitu Karena Saking cepatnya Perkembangan Terus Pesan berikutnya adalah Kita itu harus punya tim Untuk dunia kayak saya Jangan apa-apa sendiri Karena Kalau menyakut organisasi adalah Sustainable-nya Kita harus berkesinambungan Soalnya beberapa Pengalaman saya Dan pengalaman teman-teman Mungkin ketika suatu Aplikasi dipegang oleh satu orang Ya seumur orang itu aja Berada di tempat itu gitu Habis itu Hilang Hilang Ya jadi kita harus bangun Satu tim yang kuat Jadi dimanapun Sistem itu tetap Berkembang Ya benar Siap Ya benar Siap Ada lagi mas Luar biasa ini pesannya Baik Terlalu formal ya Terlalu formal Terlalu formal Tapi gak apa-apa mas Ini nih Satu tips untuk Kita jaga mata ya Saya hampir 16 tahun Terus di depan mata Apa Di depan komputer Alhamdulillah Saya bisa menjaga mata saya Jadi ini Redupkan layar Kalau kata dokter kan Kalau layar redup itu Membuat mata kita cepat lelah Ternyata enggak Orang-orang yang Akhirnya pakai kacamata Semua teman-teman saya adalah Layar itu terang Karena mata itu capek Menyeimbangkan antara Konten apa Intensitas cahaya layar Dengan sekitarnya Itu Jadi pesan saya Redupkan layar Buat teman-teman yang Sering berhadapan Nama komputer Itu untuk menjaga Oke Siap Makasih banyak Ini pesan-pesan yang luar biasa Ini sahabat-sahabat BC Kayaknya bisa kita praktekin Mas luar biasa Jangan lupa Balancing life mas Menyimaikan hidup Siap Siap Nomor pertama Mas Asan Makasih banyak Telah hadir dalam program podcast kita Ngopi Asik Ngobrol penuh inspirasi Dan informasi menarik Dan untuk menutup program podcast kita Mas Ini kita ada jargon ya mas Apa itu Jadi jargonnya Karena namanya programnya ini Ngopi Asik Jadi jargonnya gini mas Sambil ngakad gelas Jangan lupa ngopi Hari ini Bisa ya mas ya Oke Siap mas ya Satu Dua Tiga Jangan lupa ngopi Hari ini Sampai bertemu dalam program podcast selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya